Ya Anda masih menyaksikan Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu Subhanallah dan sekarang langsung aja saya kasih kesempatan deh nih untuk Ibu-ibu para jamaah yang sudah hadir disini, silahkan Ibu yang mau bertanya Ustadz Guresh yang kami hormati, saya ingin bertanya tentang doa serta fatihah yang selalu saya Tunjukkan kepada almarhum yang telah mendahului kita, akankah sampai itu doa kita Ustadz, sekian saja Dalam Al-Quran banyak sekali pengajaran Allah agar kita mendoakan orang-orang yang mendahului kita Jadi ada perintah untuk berdoa Nah, fatihah sekarang Ada hadis yang dijadikan pegangan oleh banyak ulama Yang menyatakan Al-Fatihah lima quri'at lahu Al-Fatihah itu sesuai niat pembacanya Kita juga diajarkan bahwa berdoa itu hendaknya dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan diakhiri dengan wa'akhiru da'wahum anilhamdulillahi Rabbil Alamin Maka dengan demikian membaca Al-Fatihah yang dimulai dengan Alhamdulillah Atau yang diakhiri dengan Al-Fatihah yang permulaannya itu Alhamdulillah Dijadikan dasar oleh ulama bahwa kalau mau berdoa Awalilah atau akhirilah doa itu dengan Al-Fatihah Kita harapkan dengan doa itu yang tulus, yang ikhlas, yang ini Insya'Allah dia akan sampai Permohonan kita sampai kepada Allah Dan dengan demikian yang dimohonkan insya'Allah memperolehnya Begitu Bu Jadi berarti, melanjutkan pertanyaan dari Ibu ini berarti Kalau seandainya ada orang yang setelah masuk neraka Bisa juga kemungkinan masuk ke surga juga gitu Pak, pindah Kalau di dunia ini, sebelum hari kebangkitan Belum ada yang masuk surga, belum ada yang masuk neraka Jadi kita itu berdoa bahwa mereka masih di alam barzah Kita minta agar supaya diampuni dosanya Ditinggikan derajatnya, dijauhkan dari ini Saya kira itu, jadi Masa-masa penantian, baik Lalu bagaimana dengan syaratul mustaqim? Kita bicara syarat Sudah diberikan kitab amalan Silahkan, itu sana ada surga Tapi kalau mau ke surga harus lewat jembatan Tidak ada jalan lain kecuali jembatan Kalau kita katakan surga itu di sana Ini jembatannya di sini Ini ada lubang di bawah Yang awal ini lubangnya paling dalam Jadi dia begini Yang di atas sini, yang di ujung sana ini surga Ini pinggiran surga di sini Berangkatlah orang dari jembatan itu menuju ke sana Ada yang jatuh, baru satu langkah sudah jatuh Itu namanya dia dapat neraka yang paling jelek Karena paling dalam Ada yang jatuhnya di sana sudah dekat Itu masih bisa ditolong barangkat Ada yang lewat ke sana Saya hanya ingin meluruskan Apa yang selama ini tersebar dalam masyarakat Islam Katanya jembatannya itu kecil ya Sehelai rambut itu tidak ada dasarnya Sirat itu dalam bahasa artinya jalan yang lebar Kalau sehelai rambut di belah tujuh Orang akan berkata yang salah yang buat jembatannya Ini jembatan lebar Tapi ada orang di dunia ini Dia itu memang di dunia selalu di pinggir Jadi dia waktu lewat jembatan lewat di pinggir Dia jatuh dong Tapi kalau orang itu dalam kehidupan ini Moderat Selalu berada di tengah ummatan wasatan Tidak mungkin dia akan jatuh Orang debar kok Jadi itu sirat Jangan salah faham Itu tidak ada dasarnya Hanya memang ada orang sejak dulu sampai sekarang Ingin menakut-nakuti orang Sebenarnya tidak perlu ditambah-tambah untuk menakut-nakuti itu Kita sudah takut dengar yang gitu aja Kenapa mau ditambah lagi Iya kan Jadi itu menurut ulama-ulama Hadisnya tidak benar Tidak punya dasar Imam al-Qurtubi ada menguraikan hal ini secara panjang lebar Tidak ada dasarnya itu Sehelai rambut di belah tujuh Sehelai rambut aja Perasaannya tidak ini ya Oke deh Saya kira itu Akhir terjawab satu Satu kekhawatiran Baik Siapa lagi yang ingin bertanya sama Bapak Ya silahkan Ibu dan Mbak Pak Ustadz saya mau tanya Mengenai ayat yang menjelaskan bahwa Setiap manusia itu akan dibangkitkan bersama pemimpinnya Yang mau saya tanyakan Siapa pemimpinnya Gitu aja Saya yang mau tanya Setiap orang itu Kan bisa pilih pemimpinnya Ada a'immat al-kufr Ada pemimpin-pemimpin kekafiran Setiap orang dengan pemimpinnya Kita jadikan pemimpin kita Rasulullah Kita jadikan pemimpin kita Al-Quran Ya bersama Rasulullah bersama Al-Quran Umat yang ini dia jadikan pemimpinnya Nabi Musa Dia akan bersama Nabi Musa Ada yang jadikan pemimpinnya Abu Jahal Ya dia bersama Abu Jahal Tidak ada artinya jelas sekali kan Setiap orang dibangkitkan dengan Karena itu pandai-pandailah memilih pemimpin Jelas ya Jelas Mbak ya Baik Satu hal nih Pak Krois Satu hal Pak Krois Tahun lalu saya mendengar berita dari salah satu televisi luar negeri Dan saya menengarkan itu rekaman Bahwa di Siberia Ada seorang penambang menemukan suara Suara katanya siksa kubur disitu Dan hingga di konferensi pers mereka mengatakan bahwa Itu adalah betul-betul suara dari siksa kubur Akhirnya mereka dari Amerika mengirim Mikrofon sensitif untuk menarik suara tersebut Dan pas saya dengarkan itu suara itu yang membuat kita merinding semuanya disitu Dan itu sebenarnya kalau dijelaskan sama Bapak penjelasan tadi Apakah mereka... Teringat pernah juga ada satu orang berkata Itu di angkasa luar terdengar suara azan Bohong semua kan Jadi jangan gampang percaya Ya walaupun itu disiarkan oleh TV Kita harus cerdas Saya pernah di dalam salah satu episode saya pernah katakan kita percaya gaib yang cerdas Jangan yang tidak masuk di akal Tidak ini Bahwa mungkin saja Tapi Anda tidak wajib percaya itu Anda tidak wajib percaya itu Tidak wajib percaya Apalagi dengan sinetron sekarang ya Istinya azab semua Bu ya Oke silahkan Siapa lagi yang ingin bertanya disini Saya mau bertanya Ustadz Pada sinetron-sinetron yang sekarang kita lihat Bahwa kalau seorang meninggal Apalagi yang meninggal orang yang banyak dosa lah Katakan seorang koruptor dan sebagainya Itu tanah seolah-olah tidak mau menerima Sedangkan dari penjelasan Ustadz itu kan Di alam kubur pun kita tidak bisa Ini gimana Ustadz penjelasannya Untungnya Ibu berkata seolah-olah Kalau seolah-olah bisa saja seolah-olah Tapi apakah hakikatnya seperti itu? Tidak Saya tinggal di jeruk purut Bu Dekat pekuburan Ya betul Saya tidak pernah lihat itu Orang-orang tidak ini Jadi terlalu ditambah-tambah Untuk menakut-nakutkan orang Saya tidak berkata bahwa Nikmat kubur tidak ada Atau siksa kubur tidak ada Tapi saya fahami kubur bukan yang Di sana itu Kubur itu di suatu alam yang lain Dia berada di alam yang lain Pernah ada seorang yang datang pada saya Ayahnya meninggal Ibunya tidak lama kemudian meninggal Tapi mereka berlainan agama Terus dia katakan Saya mau kubur berdampingan dengan ayah saya Saya bilang Anda boleh kubur saja berdampingan Tapi di sana dia beda Ya kan? Ya itu tinggal kita minta pertanggung jawaban Sama yang nulis cerita itu kelihatannya ya Nulis cerita sama Panduan yang katanya lebih banyak dari Based on the true story Dari kisah nyata sendiri Dari majalah-majalah Atau dari buku-buku Islam juga sendiri itu Pak Boleh jadi itu semua Tapi seperti apa yang saya katakan Jangankan cerita Hadis Nabi pun dipalsukan Ya 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 Berarti sekarang sudah terlalu bebas ya Berarti besok kita bikin komedi aja sinetronnya ya Baiklah Untuk mengakhiri perjumpaan kita saat ini Mungkin ada yang disampaikan lagi Pak? Ya saya ingin katakan begini Al-Quran ada menguraikan Rinci Menyangkut peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi Setelah kiamat Tetapi sebagian dari apa yang dirincinya itu Tidak dapat dicerna Akal kita Karena memang alamnya sudah beda Jangan pernah mengukur alam barzak seperti alam dunia Jangan mengukur alam tidur seperti alam sadar Beda kan? Iya betul Jangan mengukur alam khayal seperti alam sadar Nyata Apalagi Jangan mengukur alam di bumi ini Sama dengan alam di luar angkasa Ini aja di dunia apalagi di Sudah di akhirat Nah jadi jangan percaya Kecuali apa yang dijelaskan oleh Al-Quran Apa yang dijelaskan oleh hadis yang sahih Kalau tidak dijelaskan? Kalau tidak dijelaskan paling sedikit berkata saya tidak tahu Baik terima kasih Dan nampaknya kita semua sudah mendapatkan tambahan ilmu lagi Di kesempatan kali ini Amin Ya dan tentunya tak lupa kami ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya kepada guru kami Kepada Bapak Kuri Syihab Terima kasih Pak Terima kasih